Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan mengaktifkan aktifasi akun office365buruinovatives.com yang sudah Bapak-Ibu punya. Selain, silakan diaktifkan. Yang perlu dicatat adalah ketika mengaktifkan dan kemudian ganti password. Ingat, password ini harus dicatat. Kalau misalnya sudah diganti, tolong dicatat benar-benar. Jangan sampai lupa. Karena kalau lupa, saya tidak bisa mereset-nya. Jadi, sangat susah sekali untuk mereset. Jadi, jangan sampai lupa ya Bapak-Ibu. Kita coba, kita buka browser dulu. Buka browser. Di portal. Lalu lagi. Lalu lagi. Nah, kita sudah sampai sini. Kita coba di web browser. Kita ketik portal. Office 365. Portal office.com Tunggu loading-nya. Nah. Bapak-Ibu, kalau masih belum mempunyai akun jurnal innovative ataupun akun yang lainnya, akun Office 365 yang lainnya, Bapak-Ibu, biasanya langsungnya bisa mengetik email-nya ya Bapak-Ibu. Nah, ini karena, ini ada berapa akun karena yang saya mempunyai ya, yang saya punyai. Nah, karena saya mau coba aktifkan yang lain, saya, maka saya gunakan akun lain. Jadi, kita coba kita buka akun Bapak-Ibu yang sudah saya berikan. Misalnya ini contohnya, akunnya tinggal copy-paste ya. Tinggal copy, kemudian dipastikan di sini. Jadi, oke, selanjutnya. klik. Nah, Sandia awal yang sudah dikasihkan. Kita copy-paste juga. Kita buka webnya. Kita pasal. Oke. Klik masuk. Nah, sambil nunggu, Bapak-Ibu ya, nunggu loading dulu. kemudian Bapak-Ibu, ini minta perbaruan Sandi. Nah, ini yang saya maksud. Jadi, kita, ini Sandi yang pertama adalah Sandi awal tadi. Sandi yang dari akun yang saya berikan. Kemudian, Sandi baru. Ingat, Bapak-Ibu, ini tidak boleh lupa. Kalau lupa, saya tidak bisa, mohon maaf, saya tidak bisa membangun risetnya. karena jumlahnya terlalu, ya, jadi harus ke Microsoft lagi, jadi, harus ke, susah, makanya, jadi, kalau sudah dari tahap awalnya, nanti sudah gagal di sini, maka, ya, mohon maaf, tidak bisa melanjutkan. Nanti ya. Nah, makanya, di kelola Sandi ini, Sandi yang baru ini, Bapak-Ibu harus hati-hati. Nah, Sandi yang biar berhasil, ya, ini, Sandinya terdiri dari huruf besar, kemudian huruf kecil, dan simbol, ya, kemudian angka. Ini saya coba, ya. kita ketik dulu. kemudian angka. Biasanya Bapak Ibu Kalau misalnya Sandi itu sering dipakai Biasanya dia tidak mau Jadi cari Sandi yang agak unik Yang penting diterima saja Yang penting mau Jadi bisa terdiri dari huruf besar Huruf kecil, simbol Kemudian angka Kita coba masuk berhasil atau tidak Ternyata berhasil Kita sudah perbarui Sandi Kalau sudah berhasil Maka akan muncul Fitur-fitur yang ada di Office 365 Ini Kita tunggu dulu loadingnya Kita tunggu dulu Ini selamat waktu Dan menggunakan Office 365 Ini sudah berhasil ya Bapak-Ibu Jadi Bapak-Ibu Nanti tinggal menuju langkah berikutnya Ini akun Bapak-Ibu sudah aktif Di sini Demikian Bapak-Ibu Cara mengaktifkan akun Office 365 Selamat mencoba Dan saya ingatkan lagi Password harus terdiri dari Ruh besar, huruf kecil, simbol Dan angka Biar bisa cepat diperbarui Oke, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selamat mencoba